Intro Halo Historian, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya Oke, saat ini kita sedang berada di daerah pedalaman Timor Leste atau yang dahulunya kita sebut sebagai Timor-Timur Topik kali ini saya akan membahas sebuah kisah heroik seorang prajurit Kopassus yang berjuang demi nama negara dan demi melindungi rekan-rekannya untuk lolos dari kepungan musuh Bagaimana kisahnya, bagaimana aksinya, dan bagaimana bisa seorang diri menahan banyak tentara musuh Oke, langsung aja Inilah dia kisah heroik Pratu Suparlan Kisah ini dimulai pada 9 Januari tahun 1983 Saat itu Suparlan, yang masih berpangkat prajurit 1 menjadi bagian dalam unit gabungan TNI Nanggala L2 yang beranggotakan 9 orang 4 dari anggota Kopassanda dan 5 adalah anggota Kostrat Di bawah pimpinan Letnan 1 Poniman Dasuki mereka dikirim menuju ke Timor-Timur untuk melakukan tugas patroli di wilayah Timor Pedalaman KV34 Kompleks Liasidi, lokasi yang mereka namai sebagai Zona Z Wilayah yang dikenal sangat rawan akan bahaya Zona yang diakini di mana para tokoh-tokoh penting Fretilin berada di sana dan wilayah yang di mana pasukan elit Fretilin berada Pada awalnya, tim gabungan ini berencana untuk melakukan penyergapan ke salah satu pos pengamatan Fretilin Mereka berharap dapat menemukan informasi-informasi penting agar lebih memudahkan operasi yang mereka jalani Namun dibalik dari kesunyian hutan pasukan Fretilin sudah mengintai pergerakan mereka Semua senjata mereka sudah siap untuk membidik Sudah siap untuk menyergap Sudah siap untuk menghabisi tim gabungan ini Serangannya begitu cepat, begitu mendadak Dalam hitungan detik, sebanyak 4 anggota TNI langsung tumbang dalam serangan tersebut Jumlah musuh sangat banyak, terlalu banyak Mereka muncul dari berbagai arah Situasinya sangat buruk, benar-benar buruk Posisi mereka lebih menguntungkan karena berada di dataran yang lebih tinggi Mereka lebih mudah untuk melihat keberadaan tim gabungan TNI dari atas Lima anggota yang tersisa, termasuk Pratu Suparlan berusaha mati-matian berlindung, melawan, dan saling berkoordinasi dengan anggota lain mencari cara agar lolos dari pertempuran yang tidak seimbang ini Sang komandan melihat bahwa satu-satunya cara agar bisa selamat Yaitu dengan cara mundur ke celah bukit Tapi, bergerak menuju ke celah bukit tersebut bukanlah hal yang mudah Karena mereka terus dihujani peluru oleh pasukan Fretilin Dari situasi genting inilah Pratu Suparlan mengatakan pada Sang komandan Bahwa dirinya akan tetap bertahan Mengalihkan perhatian musuh agar anggota-anggota lain dapat meloloskan diri Meskipun pada awalnya Sang komandan tidak menyetujui keputusan Pratu Suparlan Namun, dia tidak memiliki pilihan lain Sang komandan bersama dengan tiga anggota lainnya berhasil menyelamatkan diri Namun, mereka tidak ingin begitu saja meninggalkan Pratu Suparlan Maka, dia memberi perintah pada anak buahnya untuk segera naik ke dataran yang lebih tinggi Mencari posisi yang tepat Dan berharap mereka dapat menyelamatkan Pratu Suparlan dari kepungan lawan Sementara itu, Pratu Suparlan terus bertahan Terus berjuang Terus menembak Menumbangkan beberapa prajurit musuh Hingga senapan serbunya kehabisan peluru Masih belum selesai sampai di situ Dia mengambil senapan mesin milik rekannya yang telah gugur Untuk terus menghentikan laju pasukan Fretilin yang semakin mendekat Peluru demi peluru mengenai tubuhnya Tapi dia terus berdiri Melawan sekuat tenaga Menembak sampai tidak ada lagi peluru yang tersisa Walaupun kehabisan peluru Dia masih nekat Menghunus pisau belati Untuk menyerang musuh Menebas prajurit-prajurit musuh yang berada di dekatnya Tanpa peduli berapa banyak peluru yang mengenai tubuhnya Dia terus ditembak Ditembak dan terus ditembak Hingga akhirnya dia sudah tidak lagi berdaya Jatuh Dan tidak punya lagi kekuatan untuk berdiri Peratu Suparlan dikepung oleh musuh Yang melihatnya sudah seakan tidak bisa lagi untuk melawan Tapi tidak disangka Ternyata Peratu Suparlan sudah menyiapkan serangan terakhirnya Di balik seragamnya yang berlumuran darah Ternyata dia menyimpan sebuah granat Dengan cepat Peratu Suparlan menarik pinnya Dengan tenaga yang tersisa di tubuhnya Dia melompat ke arah kerumunan musuh Dan berteriak Dentuman keras dari granat tersebut terdengar oleh anggota lain Yang baru saja sampai mendaki ke posisi yang lebih tinggi Mereka menyadari bahwa mereka sudah terlambat Peratu Suparlan telah gugur Dia rela mengorbankan nyawanya menahan serangan musuh Rela kehilangan nyawanya demi melindungi rekan-rekannya Untuk menyelamatkan diri Melihat peristiwa tersebut Justru semakin membakar amarah anggota tim gabungan Untuk segera membalas dendam Dengan amunisi yang tersisa Mereka membabi buta Menembaki pasukan Fretilin Yang tidak menduga mereka akan diserang balik Kali ini tim gabungan TNI Lebih diuntungkan oleh posisi yang lebih tinggi Mereka bertempur Terus bertempur Hingga pasukan bantuan tiba Untuk membantu memukul mundur pasukan Fretilin Setelah pertempuran usai hingga malam hari Mereka mendapati sebanyak 7 anggota TNI gugur Dan dari pihak Fretilin Sebanyak 83 orang tewas Sisanya yang terluka Kemudian ditahan Untuk diinterogasi Di lokasi pertempuran tersebut Mereka menemukan jenazah Peratus Suparlan Sudah tidak lagi dalam kondisi yang utuh Akibat ledakan dari granat Setelah pertempuran Sepucuk surat dikirimkan Kepada prajurit Kopasanda Surat itu ternyata berasal dari Salah satu komandan Fretilin Yang salut akan keberanian Seorang prajurit TNI Yang tangguh Yang melakukan perlawanan dengan berani Walaupun seorang diri Prajurit yang tidak takut mati Menghadapi pasukannya Prajurit yang dimaksud Sudah pasti Adalah Pratu Suparlan Karena keberaniannya Pengabdiannya Serta semangatnya Demi membela nama negara Maka pada tanggal 13 April 1987 TNI Angkatan Darat Kemudian memberikan penghargaan Berupa kenaikan pangkat luar biasa Menjadi Kopda Anumerta Lalu Tanda jasa bintang sakti Dan namanya juga terukir Di atas batu granit hitam Monumen Seroja Yang berada di kompleks Mabes TNI Cilangkap Tidak hanya penghargaan Tapi namanya juga diabadikan Menjadi lapangan udara perintis Di Pusdik Pasus Yang berada di kecamatan Batu Jajar Bandung Jawa Barat Meskipun kisah ini lebih kepada Pratu Suparlan Tapi Kita juga tidak boleh melupakan Prajurit lain yang turut berjuang Yang turut gugur dalam pertempuran tersebut Mereka juga para pahlawan Yang melakukan segalanya Demi bangsa Dan negara Jadi begitulah Kisah seorang prajurit Kopassus Yang bernama Suparlan Seorang diri Rela mengorbankan nyawanya Demi menyelamatkan rekan-rekannya Dari kepungan musuh Melaksanakan tugas Demi nama bangsa dan negara Sebuah aksi Yang membuat namanya terukir abadi Untuk menyemangati generasi prajurit Kopassus Di masa yang akan datang Ya seperti biasa Kalau ada informasi yang salah Atau ada yang kurang Silahkan Kalian perbaiki aja di kolom komentar Nggak usah ragu-ragu ya Sampai jumpa semuanya Bye-bye Sikap Nangkegang Waspada Dan dibawa Rajurit Komandu Berjiwa Satria Bagi nusah Bangsa dan Negara Bulting Pastar Dan Martin ar Ibera Larga